hai oke bro ayo sekarang kita akan melanjutkan ke limit trigonometri wah ini materi favorit kalian ya yaitu trigonometri ya favorit untuk ditinggalkan ya sini limit trigonometri konsep dasarnya atau bentuknya tuh ya kayak limit biasa bro jadi kayak limit gitu ya limit X mendekati amnya nya mendekati sudah tertentu dengan fungsinya disini FX bedanya Pak FX nya ini nanti disininya ya ini berupa trigonometri bro nah gitu bro trigono ya bedanya disitu aja sih pada dasarnya sama cuman eh bedanya di sini ya nanti untuk dasar-dasarnya bro untuk dasar-dasarnya untuk dasar di limit itu gini dasar-dasarnya rumus-rumus dasarnya lah ya biar mudah kita kasih rumus-rumus dasarnya bro dasar trigono dasar-trigono ya rumus-rumus dasarnya gini bro rumus dasar rumus-rumus dasarnya yang perlu kita tahu nih untuk trigonometri ya oke rumus-rumus dasarnya adalah gini bro kalau kalian punya limit satu kalau kalian punya limit X mendekati nol ya dari apa dari sin X per X gini ya atau boleh dibalik atau dibalik limit X mendekati nol dari apa dari X dari X per sin X nah jadi kita balik ya sin X per X atau limit X per sin X ini nanti hasilnya satu bro ya lihat hasilnya satu ya sin X per X X per sin X itu hasilnya satu sama ya baik sinnya di atas ataupun sinnya dibawah begitu juga nanti berlaku untuk itu apa Bro ini berlaku juga untuk tangan bro nah berlaku juga tangan bro limit X mendekati nol dari tangan X per X ya sama dengan ini bisa ditulis juga nanti hasilnya sama limit X mendekati nol dari X per tangan X nah ini juga sama bro satu yang perlu kalian garis bawahi yang perlu kalian ingat-ingat ini selalu sama ini ya dia akan berlaku satu jika ini sama-sama nih lihat-lihat nah ini ini dan ininya sama ya sama nih ini ini ya ini ini dan ininya sama ya ini rupus-rumus dasarnya begitu juga dengan tangan nah rumus pengembangannya biar nanti kamu mudah kamu dikau wa lo ya mudah gini belum rumus pengembangannya adalah Hai rumus pengembangan ya nah gini berumur pengembangannya kalau saatnya kalau tadi kan enggak ada angkanya ya jadi artinya gini di sini nggak ada angkanya ya di A di sini sorry di sini enggak ada angkanya di Xnya sini juga nggak ada angkanya gitu ya gimana kalau seandainya nanti ada ada angkanya Bro ada angkanya gimana dimaksudnya gini Bro ada angka aja maksudnya gini 1 kalau kalian punya limit X mendekati nol dari sin ax Hai setel X per BX ini ada angkanya nih nih kan AX nih BX ini kan ada angkanya ya ini nanti hasilnya kita bisa sama dengan gini Bro limit dibalik juga Bro X mendekati nol dari yang sini AX persin BX gini ya ini ternyata hasilnya tuh sama aja dengan A per B jadi kita ambil adalah konstantannya aja ini A ini B ini A ini ini B berarti hasilnya telah A per B Bro nah jadi ya oke 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 nya lagi yang kedua yang kedua kalau berupa tangent otomatis ya sini udah sekarang tangent atau tangan ya lihat sini ya X mendekati nol dari tangan AX per BX per BX ya sama dengan limit X mendekati nol dari nah sininya AX per tangan BX nah ini sama Bro dilihat koefisienya aja Bro lihat sini ini A ya ini B ini A ini ini B ya ininya X ya ini hasilnya sama itu apa A per B oke 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 begitu juga kalau nanti digabung Bro digabung gimana antara tangan sama sin nah gini Bro yang ketiga kalau kalian punya limit X mendekati nol Bro sekarang misalnya yang atasnya sin nih sin AX per tangan BX nah seperti ini ya ini hasilnya akan sama dengan limit X mendekati nol nah dibalik Bro sekarang yang tangannya di atas misalnya tangan AX per sin BX sama aja nih hasilnya ya oke berarti nanti ini hasilnya juga sama gitu apa A A per B jadi kalian lihat apa koefisienya aja Bro oh cerai oh cerai ya ini dasar-dasarnya ya sip kalau ini bisa insyaallah tuh untuk yang soal-soal limit nggak susah ya sini ya lihat 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 ini cara menghafalnya gimana sih biar gampang nah ke soal aja dulu ya ke soal dulu ya dia diingat-ingat ini ya bentuk-bentuknya berpasang-pasangan limit contoh yang pertama contoh Mas boleh sini sini contoh satu contoh satu misalnya kalian punya gini-gini limit limit X mendekati nol X mendekati nol dari apa ya 5X kali dengan sin kuadrat sin kuadrat 2X nah seperti ini udah langsung susah ini ya oke atau yang gampang dulu deh yang gampang dulu bro yang gampang saya kasih tau yang gampang bro yang gampang dulu nggak usah yang susah-susah yang gampang yang gampang sini aja nih contoh ya kalau kalau kamu tahu limit X mendekati nol dari sin 3X per 5X misalnya gitu ya sin 3X atau sin 4X boleh sin 4X per 5X ini gimana nih lihat koefisienya aja bro ini berapa 4 ini 5 deh udah selesai jawabannya berapa berarti 4 per 5 udah gitu ya nggak menantang kalau gini kan terlalu mudah ya oke sekarang saya kasih contoh yang agak susahan dikit nah sekarang saya punya limit gini nih limit X mendekati nol X mendekati nol dari 5X dikali sin X kuadrat 2X nah seperti ini gimana nih ya terus bawahnya lah tangan tangan kuadrat 4X dikali dengan sin 3X nah halo ini gimana nih ya oke gimana coba hayo sip ini saya abu saja bro oke cereng caranya gimana coba hayo ya udah kalau kita kerjakan pakai cara biasa ini ada cara cepetnya sebenarnya tapi nanti dulu ya nanti dulu ya nanti dulu cara cepetnya ini cara biasanya dulu bro yuk jawab kita kerjakan pakai cabi dulu apa cabi nah betul cabi-cabi yaa cara bi cara biasanya dulu yang penting cara biasanya tahu ya cara cepet mah nggak tahu nggak apa-apa yang penting cara biasanya tahu limit X mendekati nol dari itu satu lagi 5X kali sin kuadrat 2X gini ya sin kuadrat 2X itu nanti bisa kalian tulis sin 2X kali sin 2X gini ya dibagi dengan berapa ini tangan kuadrat 4X kali sin 3X nah kalau kalian ketemu seperti ini ini kalian nanti dijabarkan jabarkannya gini gimana bro jawabannya gini ya limit X mendekati nol nah kalau yang ada kuadrat-kuadrat seperti ini kalian pisahin jadi gini bro 5X kali sin 2X nah kali sin 2X lagi bro nah seperti itu gini ya terus berikutnya yang bawahnya bro yang bawahnya adalah tangan kuadrat berapa X nih tangan kuadrat 4X ya tangan kuadrat mbak jadi gimana bro tangan kali tangan nah tangan 4X dikali dengan tangan 4X dikali lagi dikali lagi dengan berapa tuh sin 3X oke nah ini kalian harus pisah-pisah lagi nih bro nah lihat saya pisah-pisah lagi nih bro biar sesuai teorema yang ada yang diatas ya ini limit X mendekati nol nah ini bisa dipisah-pisah lagi bro ini dengan ini pasangannya ya bisa kalian carikan pasangannya masing-masing nih ini misalnya kita pasang dengan ini nah ini yang saya kasih warna nih ini kita pasang dengan ini ah seperti ini gitu kan ya terus yang ini yang SIN 2X kita pasang dengan tangan motor X lagi yang ini yang ini enggak ada pasangannya nih kan pasangannya harus sin dengan tangan atau tangan dengan sin atau angka dengan tangan gitu kan Ini senama sin, gak ada pasangannya Gimana nih gak ada pasangannya Carikan pasangan, yuk kita carikan pasangan Jadi gini bro, ini Nanti yang ini nih Yang ini kita ubah lagi sedikit, ini udah ada pasangannya Jadi kalau kita tulis lagi 5x Per tangan 4x Ini udah satu pasang Terus yang ini sin 2x Per tangan 4x Ini sudah satu pasang lagi Ini kan gak ada pasangannya nih Sin 2xnya, sin 2xnya gak ada pasangannya Caranya gini bro, sin 2x Nah kita kasih x Nah seperti ini Loh, bawahnya kasih x Biar netral, ini kan perkalian ya Biar netral nanti ke atasnya kasih x lagi Karena x, bagian kan habis ya Ini sin 3x Jadi kasih pasangan, ini kan udah jadi pasangan Semua nih bro, ini jadi pasangan Ini sepasang Terus lagi Ini sepasang nih dia Terus lagi Yang ini juga sepasang bro Nah ini sepasang Yang tadinya gak ada xnya Saya kasih x sendiri Kenapa bro? Karena biar sama nanti Biar ada pasangannya ya Ini kasih x bawahnya Ini kasih x lagi Gak apa-apa mas Gak apa-apa Asal bawah kasih x Yang atas juga kasih Kasih x ya Terus ini Pasangan juga Nah ini ada pasangannya juga Oke Kalau sudah pasang-pasangan gini Biasanya Kalau kita kerjakan pakai secara biasa Ini harus dipisah-pisah bro Nah ya Kita pisah-pisah jadi gini bro Jadi nanti ini limitnya sendiri-sendiri bro Limit X mendekati 0 Dari sin Eh dari 5x Per tangan 4x Dikali limit lagi Pisah ini Limit x mendekati 0 Dari sin 2x Per tangan 4x Kali Limit lagi Terus ini tulis semuanya X mendekati 0 lagi Dari sin 2x Per x Lagi Terus ya Sampai ini Jadi ada 4 pasang itu Limit X mendekati 0 Dari x Per sin Berapa itu? 3x Nah kalau kalian perhatikan bro Ini sudah sesuai dengan rumus yang ini bro Mana tadi ya Nah sudah Sesuai rumus yang ini ya Tinggal Lihat kofisinya Kalau A B Berarti A per B A B A per B gitu kan Lihat perhatikan Nah ini dia ya Kalau kalian perhatikan Angka-angkanya nih Ini 5 Ini 5 Ini 4 Gitu kan ya Terus berikutnya Di sini Berapa nih? Ini 2 Ini 4 Ya kan? Ini 2 Ini kalau nggak ada berapa? 1 Nah ini nggak ada berarti sah 1 Ini berapa? 3 Ya udah Angka-angka itu kalian tulis lagi bro di sini Jadi berapa di sini? 5 per 4 Nah gitu bro Dikali 2 per 4 Oh ceri Oh ceri Dikali berapa nih? 2 per 1 Asik Terus dikali lagi dengan 1 per 3 Oh ceri Oh ceri Ya tinggal kalian kalikan semua bro Mau kalikan boleh Kalau nggak ini kita coret aja dulu bro Dibagi 2 Habis ya Dibagi 2 2 Eh masih ada yang sama nih Ini coret Ini sehabisnya nggak? Tinggal yang atas 5 kali 1 5 Asik Yang atas hasilnya 5 Yang bawah hasilnya 4 kali 3 12 Oh ceri Berarti hasil akhirnya berapa bro? 12 Sip Gitu ya Nah oke Lanjut 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 bro Nah kita lanjutin Gimana kalau seandainya ketemu kos Tadi kan kita baru ketemusin tuh Ya Dari soal-soal yang ada Dari tadi kita baru ketemusin aja Sama tangan yang dibahas Gimana kalau ketemu kos? Kalau ketemu kos Harus dirubah dalam Untuk apa? Scene Nah contoh soal yang berikutnya bro Nah contoh soal yang berikutnya Contoh yang nomor 2 nih Yang ada kosnya bro Nomor 2 Nomor 2 gini mas bro Nomor 2 Mau gampang atau susah? Nah susah-susah gampang ya Oke disini Limit X mendekati 0 Oke yang contoh-contohnya masih belum puas disini Bisa dilihat di contoh-contoh soal ya Kos 4x Atau di latihannya Nah kos 2x Kurangi 1 Dibagi 4x kuadrat Nah loh ini ada kos 2x nih Kumaha nih Nah kalau ada kos 2x ini ya Nanti kita rubah dalam bentuk sin Oke saya tulis lagi soalnya Jawab Badan di limit X mendekati 0 Dari kos 2x Dikurangi 1 4x kuadrat Nah seperti ini Ini kos 2x nya kalian rubah Masih kan gak rumus gini bro Kos 2x Rumusnya adalah Atau kos 2a boleh Kos 2x boleh Kos 2a boleh ya Atau kos 2x aja deh Biar sama Nah kos 2x itu rumusnya apa? Masih ingat? Di trigono Lupa ya Dibuka lagi bukunya ya Di buku si penjauh Punya kan buku si penjauh? Punya Yang belum punya? Beli ya Oke Ini rumusnya salah satunya Kos 2x itu 1-2 sin Kuadrat X Nah nanti rumus kos 2x 1-2 sin Kuadrat X Ya Ingat-ingat ini rumusnya nih Ini nanti salah satu rumus yang Paling sering dipakai di Limit trigono Untuk merubah kos menjadi Sin Gitu ya Kos 2x adalah 1-1 sin 1-2 sin Kuadrat X Kalau disini juga ingat-ingat Kalau disininya 2 E Kalau disininya 2 Disininya 1 Angkanya ya Nanti kalau disininya 4 Disininya 2 Jadi setengahnya Ya setengahnya Kalau disini misalnya 6 Ini setengahnya berarti 3 Angka disininya Ya Ngerti gak nih ya? Gak ngerti? Kalau ngerti ini saya kasih tau-tau misalnya Kalau misalnya disini saya punya nih Kos 4x Berarti ini 1 Setengah Nah ini angkanya disini nanti 2 Ini tetap Sin kuadrat Nah setengahnya Kalau 2 jadi angka 1x Kalau 4x jadi 2x Nah itu dia maksudnya Ya Oh cerai? Oh cerai Berarti ini kita bisa ubah Limit X mendekati 0 mas bro Nah gitu ya Dari Cos 2x Apa cos 2x? Ini dia 1 Satu les Cos 2x itu sama aja 1 Min 2 Sin kuadrat x Dikurangi lagi dengan 1 bro Nah gitu Ini kali bawahnya 4x kuadrat Kan ada dicoret nih satunya Ya gak tuh? Satunya bisa dicoret tuh Disini gak Coret habis Habisnya gak? 1 kurangi 1 Habis kan? Jadi nanti yang Atas bisa kita ubah lagi bro Yang atas bisa kita ubah lagi Jadi apa bro? Sama dengan Limit X mendekati 0 Nah Ini min 2 ya Kita tulis min 2 Sin kuadrat Sin kuadrat itu samanya Sin x Kali sin x bro Nah gitu Oh cerai? Oh cerai Ini 4x kuadrat Berarti nanti 4 Kali x Kali x Gitu kan? Ini kalau kita Selesaikan Berarti gimana bro? Nah jadi gini bro Sebentar bro Sama dengan Ini nanti bisa dipisah nih Sepasangan-pasangan juga nih Min 2 per 4 nya bisa ditaruh di luar Nih ya Min 2 per 4 nya Taruh di luar sini boleh Kita taruh di luar aja boleh Nah ini Taruh di luar Nanti disininya bro Nah ini pasangan bro Sepasang Ya kan ya? 1 jodoh Nah lagi-lagi Yang ini 1 jodoh lagi bro Nah Oce deh Oce deh Kalau pakai cara biasa Digitukan ya Jadi Min 2 per 4 nya keluar bro Jadi min 2 Per 4 Ah keluar gitu Limit X mendekati berapa itu? 0 Dari ini nih Yang hijau Yang saya kasih warna hijau itu Jadi sin X Per X Ini kali ya Dikali Dikali lagi bro Limit X mendekati 0 Dari apa? Sin X per X lagi bro Sin X Per X lagi Yaudah Ini kan kalau Nah ini udah ada sesuai rumus kan Sin X per X Berapa coba sin X per X Tadi lihat Sin X per X Sin X per X Gimana sin X per X Satu Ini dia Sin X per X Atau X per sin X Satu Nah Gak cerih Oceh Jadi Segini deh Hasilnya Satu Jadi kalau kita tulis lagi Mas bro Jadi ini Min 2 Min 2 per 4 Kalau kita sederhanakan Jadi minus 1 Min setengah bro Ini hasilnya Satu Ini hasilnya Satu lagi Berarti Min setengah Kali satu Kali satu Jadi min Min setengah Oke deh Inilah jawabannya Mas bro Sip Oceh Ngerti ya Ngerti Sip Nah itu kalau kita kerjakan Pake cara-cara biasa Sebenarnya ya Nanti ada cara cepetnya bro Nah cara cepetnya gini mas bro Mana Terus dimana ya Enaknya ya Nah disini deh Caranya gini bro Cadasnya Cadas Cadas Mana mana Kita taruh disini Kita kasih tau Cadas Cadasnya Nah yang di Buku si beji itu ada juga Cadasnya Ingat bro Cadasnya itu apa Kalau kalian ketemu Sin Ya Nanti kalau kalian ketemu Sin Dan kalian ketemu Tangan Dan ternyata Sin dan tangannya itu Ternyata Sin dan tangannya itu Hasilnya 0 Sin dan tangannya itu Hasilnya 0 Hasilnya 0 Gitu ya Maka Maka sin dan tangannya Maka Makanya terus disini Maka Tulisan sin dan tulisan tangannya Sin Dan tangannya Itu boleh Kalian coret bro Nah Coret Maksudnya gimana mas Maksudnya gini bro Maksudnya Tenang bro ya Saya kasih contoh bro Ingat-ingat Kalau kalian ketemu Sin dan tangan Dan itu hasilnya 0 Boleh di apa Boleh dicoret Dicoret boleh Di tip X boleh Oke Ini Ini catatannya yang penting Kalau kalian ketemu Sin dan tangan Hasilnya itu 0 Hasilnya itu 0 Hasilnya 0 ya Itu boleh dicoret Kalau hasilnya gak 0 Ya gak boleh dicoret Contohnya gini Contoh dulu Contohnya gampang aja deh dulu ya Contohnya gini mas bro Kalau kalian ketemu limit Misalnya gitu ya X mendekati 0 Dari misalnya kalian punya Tangan 2X Dibagi dengan Cos Jangan cos Sin Sin 5X Seperti ini ya Coba kita hitung Coba kita hitung X nya Menggantikan Dikanti dengan 0 Sin 5X X nya 0 Sin 5X X nya 0 5 kali 0 0 Sin 0 Sin 0 berapa 0 ya Hasilnya 0 kan Kalau hasilnya 0 Boleh dicoret Nah seperti itu Tangan 2X X nya berapa 0 2 kali 0 0 Tangan 0 berarti Tangan 0 berapa 0 Boleh dicoret Jadi yang dicoret itu Tangan sama sin nya Tulisan tangan dan tulisan sin nya 2X sama 5X nya gak dicoret Jadi yang dihilangkan itu tulisan ininya Nah gitu Jadi seolah-olah itu justru dihapus Jadi seolah-olah itu gak ada Nah gitu Seolah-olah ini gak ada Nah jadi tinggal ininya aja gitu 2X bar 5X Jadi seolah-olah gak ada Selama dia hasilnya apa Selama dia hasilnya 0 Jadi artinya Soal ini tuh sama aja Kalian nulis lagi nya apa nih 2X Per 5X Gitu aja Nah tinggal X nya dicoret bro Ini coret Ini coret Ya gak bro Jadi berapa bro 2 per 5 bro Nah gitu Itulah contohnya ya Lagi coba Kita praktekan ke Soal yang nomor 1 ini Yuk kita praktek Soal nomor 1 Kalau kita tulis bro Soal nomor 1 ini Kalau kita tulis lagi disini Pakai cadasnya nih Barusan kita pakai cabi Sekarang kita pakai cadas Apa cadas? Cara cerdas Wehe Sini mas bro Lihat Lihat Lati kan Sini ya Ini nomor 1 itu Kalau saya tulis lagi Limit X mendekati 0 Dari 5X Yaitu 5X Kali sin kuadrat 2X Berarti sin 2X Kali sin 2X ya Langsung aja sin 2X Kali sin 2X ini Nah seperti itu Bahwanya tangan kuadrat Berarti tangan kali tangan Di tangan 4X Kali tangan 4X bro Oke Nah seperti ini Terus berikutnya Kali sin 3X Kita cek Apakah nilai sin sama tangannya itu 0 Nah gini loh bro Maksudnya tangannya 0 itu gini bro Misalnya disini saya masukin sin Sin nya berapa nih 2X X nya bergantian 0 Berarti nanti sin 2X X nya diganti 0 2 kali 0 sin 0 Sin 0 hasilnya berapa Sin 0 0 kan Nah karena dia hasilnya 0 Makanya dia boleh dicoret Nah itu dia maksudnya Ini kok sama Sin 2X X nya 0 2 kali 0 Sin 0 Sin 0 Sin 0 berapa sin 0 Sin 0 darat lista Sin 0 ya 0 kan Nah ini coret berarti nanti ya Jadi ini bisa dicoret Nah gitu Hilang Sin nya Jadi yang hilang itu sin nya ya 2X nya 2X nya jangan Begitu juga tangan Tangan 4X X nya berapa nih 0 Berarti tangan 0 Ya Tangan 0 berapa 0 kan Nah kalau hasilnya 0 seperti ini Ini boleh dicoret Jadi ini boleh dicoret Nah ini boleh dicoret Nah seperti itu Ngerti ya Sip Nah jadi nanti Sebenarnya bro Sebenarnya yang kita tulis itu Karena sudah dicoretin Tinggal angka-angkanya aja mas bro Ya jadi kalau kita tulis ulang Angka-angkanya itu berapa itu Angka-angkanya adalah yang atas 5X Yang atas 5X Dikali 2X Dikali 2X lagi Nah gitu kan yang bawah 4X Dikali 4X Dikali 3X Yaudah tinggal coret X nya kan bisa dicoret tuh X nya hilang Hilang ya gak X nya hilang Hilang X nya hilang Hilang ya kan ya Tinggal Ini kita coret lagi nih Lihat 2 kali 2 berapa 4 Ini ada 4 nya juga kan Jadi ini sama ini Sama ini hilang ya gak 2 kali 2 4 ada 4 di bawah Tinggal kita kalikan bro Angkanya bro Kalau kita kalikan bro 5 kan yang atas Nah Yang bawah berapa bro 4 kali 3 berapa 12 Oh berarti jawabannya adalah 5 per 12 Udah deh Ada gak Sama gak Sama gak Sama gak 5 per 12 Nah ini dia sama Oke Sama ya ini 5 per 12 Oke Kita kasih Cinta-cinta Nah ini 5 per 12 Ini juga 5 per 12 Ternyata bro Oke Sama kan Lope Sip Ngerti ya Jadi selama Tangan dan S nya itu Hasilnya nol Boleh dicoret Oke Oke Ini juga sama bro Lihat perhatikan Ini ya Tapi Bentuknya Sama Kalau ada cost ini Harus berubah dalam bentuk SIN dulu Oke Contoh yang ini coba Nah yang ini ya Ini kan sampai sini tadi ya Kalau saya terus ulang Soalnya bro To limit X mendekati 0 Dari Cos 2X Minus 1 Gitu kan Dibagi dengan 4X kuadrat Ini kan bisa dirubah dari Menjadi apa Cos 2X itu 1 Minus 2 SIN Kuadrat X Gitu ya SIN kuadrat X Minus 1 Dibagi dengan Apa itu 4X kuadrat Nah seperti ini kan Kalau saya coret Satunya habis kan Satunya habis Gitu ya Sip Berarti ini Kalau saya kerjakan Berarti sama aja Nanti sama aja Asalnya apa Limit X mendekati 0 Dibagi Dibagi Sini X nya Minus 2 SIN X X SIN X SIN X Berarti SIN 0 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 Berarti bisa dicoret Nah gitu Hilang ya Jadi tinggal yang atas Sama aja dengan apa Minus 2 Kali X Kali X Yang bawah 4X kuadrat Boleh atau X Kali X Juga boleh Ya coret lagi nih X nya hilang ya gak X nya hilang ya gak Tinggal minus 2 Per 4 Minus 2 Per 4 Sama dengan berapa bro Minus 1 Minus 1 Ya kan Sama gak Coba ayo Sama Ini dia Oh cere Oh cere nya Asik Ada lope nya Lope Oke Oke Sip Ada pertanyaan sampai sini Gak ada Alhamdulillah Pinter-pinter Ini siswa saya semuanya Oke Sip See you Bye bye